BBBD Kabupaten Bolomongodok bersama Balai Pelasana Jalan Nasional Provinsi Sulut langsung berkoordinasi untuk pemulihan akses jalan di Desa Muntai Timur. Pemulihan jalan ini ditargetkan hari ini juga bisa selesai. Terputusnya Jalan Transloresi di Desa Muntai Timur, Kejamatan Pasir Barat akibat banjir minggu sore kemarin membuat aktivitas masyarakat terhambat. Karena hanya BBBD Kabupaten Bolomong bersama Balai Pelasana Jalan Nasional Provinsi Sulut langsung berkoordinasi untuk pemulihan jalan yang merupakan akses menuju Ketomo Bagu dan Kabupaten Bolomong Selatan ini. Hari ini diusahakan sehingga bisa dilalui. Karena banyak agenda dari pemerintah Kabupaten Bolomondo yang akan dilaksanakan. Hari ini ada pariburna, besok ada pelantikan anggota dewan terpilih. Sehingga kami tadi sudah berkoordinasi diusahakan hari ini bisa dilalui. Sementara itu akibat musibah ini enam rumah warga ikut terdampak banjir. Untuk membantu warga membersihkan rumah armada damkan polomongodoh turut ditarjunkan. Warga pun dibaw untuk memperhatikan lingkungan dengan tidak melakukan penebangan secara liar agar musibah banjir bandang dapat diminimalisir. Tim Liputan, Kawanua TV Terima kasih telah menonton!